Ribuan paket sembako yang diangkut sejumlah pikap ini dilepas oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor bersama Ketua TPPKK Rauda Tujana atau Celoda Senin Pagi di halaman Gedung Maligai Pancasila, Banjarmasin. Sedikitnya 9.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat kurang mampu yang tersebar di 13 kabupaten kota Sekalsel. Paman Biri menyampaikan pembagian sembako ini merupakan dari program keluarga harapan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Banuah. Program ini tidak hanya memberikan bantuan secara finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial lainnya. Ini dapat bermanfaat buat masyarakat kurang kita terkintar, dianggungkan masyarakat, dan mudah-mudahan berkasih semua. Keputuang meroyongan adalah hal yang sangat tidak burukkan di suasana kondisi seperti hari ini. Pekuatan rakyat itu adalah sangat luar biasa. Oleh karena kita juga bersama-sama dengan rakyat. Dapat sembako sama ilmu. Tenggap aja bu? Alhamdulillah. Di rumah. Selain dapat ini, Pian apalagi dapat bantuan program, bu? Bantuan anak sekolah. Iya. Gubernur Klaso juga berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan membantu masyarakat di tengah kenaikan sejumlah bahan pokok di pasaran. Mawardi, Duta TV Banjarmasin.